www.dreamers.id masih bareng gue reja rahasia di mirror misteri tapi belum tentu horror tapi kalau mau horror pasti selalu ada misteri di dalamnya masih bareng Jen dan ini adalah saatnya mbak Jen gue menjadi kerinti persobaan ini adalah namanya Gweden Astral Projection Experiment tadi setelah jeda gue sempat membucuk mbak Jen supaya mau karena dia juga penasaran dan juga dia pengen nyobain ke Korea tanpa visa iya, selalu tanpa pasport juga turget, transret sudah siap jiwa, raga, dan mentahnya mbak Jen oh my god siap oke berdoa dulu sesuai agamanya dan Tuhan yang dipercayai yes, pasti ya selagi berdoa teman-teman juga ya dreamers semua bantu doa juga semoga ini berhasil dan mbak Jen bisa mendapatkan apa yang ingin didapatkan kita semua ada informasi ya dari mbak Jen siap sudah semoga bisa balik ya guys amin telapak tangannya setelah di depan oke oke gitu nah sekarang mbak Jen merem ini kalau apa namanya kalau misalnya hanya dilakukan oleh profesional ya bener dan ini teman-teman konsepnya adalah ini serupa dengan hypnotize ya ya sama sampai aja sama hypnosis lah ya gitu ya nanti di bawah pasti ada di bawah untuk editornya tolong jangan lakukan ini tanpa latihan dan pengawasan tim ahli iya emang gua alih enggak tahu oh my aduh 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 tarik nafas dari hidung pelan-pelan buang pelan-pelan dari hidung tarik nafas lagi buang lagi terus rasakan sampai rileks tenang damai lupakan semua suara-suara lupakan semua pikiran-pikiran yang ada dan hanya dengarkan suara saya kalau mbak jen dengar suara saya angguk ya mbak jen tarik nafas terus dari hidung buang lewat hidung pelan-pelan oke mbak jen terus tarik nafas buang lewat hidung di hadapan mbak jen terlihat ada satu titik cahaya putih sudah kelihatan belum oke tarik nafas fokus kepada satu titik tetap menjamin matanya tapi tatapannya fokus lurus kepada di antara alis tengah-tengah di atas hidung lihat ada satu titik cahaya putih tarik nafas tenangkan dirinya jangan berfikiran apapun tenang relax masih ada suara lain sih oke tenangin dirinya fokus jangan fokus ke suara lain fokuskan ke suara saya tarik nafas tarik nafas buang terus sampai tenang hanya hanya mendengarkan suara saya apa yang terlihat lihat sekarang sekarang belum ada apa-apa fokus ke depan lihat di depan fokus ke depan jangan berfikir apapun fokus ke depan ada setitik cahaya putih coba cari cahaya putih titiknya lihat jangan takut tenang lihat lihat santai cari titik cahaya putihnya sudah ketemu belum oke jangan terlalu semangat jangan terlalu excited juga tenang biasa saja biasa santai jangan berfikir kemana-mana cari cahaya putih titik cahaya putihnya cari sambil atur nafasnya terus tarik nafas buang dirasakan nafasnya dirasakan tarikan nafasnya dirasakan nafasnya keluar sambil cari cahaya putih titik cahaya putih kalau sudah kelihatan bilang ya non 2 7 1 Dana etr 2 2 1 5 1 2 2 1 2 di badan terasa apa udah ada hangat belum ada rasa-rasa yang berbeda di badan gak ada apapun yang dirasakan bilang ya ya sekarang gak ada rasa apapun masih normal badannya oke di kepala masih normal masih oke tarik nafas terus cari titik cahaya putihnya ataupun apapun yang jen lihat yang beda dari pemandangan sebelumnya yang hitam apapun yang dilihat fokuskan ke situ atur nafasnya terus tarik buang terima kasih Terima kasih telah menonton 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 sopan santun ya kan tetap romo gitu kan nah yang disini ada yang ketika tadi gua gitu gua narik lu kayak ada yang datang Google lihat kayak lu kalau manusia ngapain lu omak bilang-bilang begituan kayak gitu loh gitu soalnya disini gua nih yang megang dan ini temen-temen mungkin yang belum tahu Dreamers ini kan lokasinya deket dengan Taman Langsat deket dengan Taman Barito nah jadi di Taman Langsat sana itu memang ada penguasanya yang ini semua area penguasa dia dia yang milikin gitu si mata merah itu Oh itu maksudnya deket-deket-deket dari deket kantor ini Iya dia yang ngosain area ini area dari blok tadi memang dia singgah sananya di sana di Taman Langsat tapi areanya itu jauh areanya kalau ke daerah sana tuh bisa sampai ke ponok indah ke arah sana kalau aku ke arah sana sampai ke apa tuh antasari Oh iya gitu kesana paling-paling haji naim lah karena gitu kan iya 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 cuman dia emang kayak agak luas ya teritorialnya luas Oh jadi emang si mata merah ini kayak bukan halusinasi aku mungkin cuman merah-merah gitu doang gitu loh mungkin Oh ya mudah-mudahan cuma merah-merah biasa makanya temen-temen dreamers gue tuh mastiin dulu tuh walaupun gua udah ada teguran tapi gue mastiin dulu yang dilihat dia itu bukan gitu ternyata dia lihat kok kan iya 122 kayak mata udah gue tarik langsung Oh gitu daripada lu disana ya kan ya itu udah buram buram gitu semalam pakai terus kayak lama-lama makin lama makin lama kenapa yang namun merah Iya cuman Oh beneran ya itu penghuni pun di situ di Taman Langsat sana penghuni beneran guys tadi tuh udah nyampe sono ya tapi kayak udah kayak ketahan ya Kakak Wibadnya kejegal lalu gitu karena gini ketika kita mencoba kan gue tadi ini ini prosesnya dalam catering lah ya kalau internet catering kalibrasi sinkronisasi jadi frekuensi teta itu kan yang 4-8 harus itu 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 gua coba satuin tuh ya coba cun lu dengan nah ketika udah cun dengan gua kalau lucu dengan frekuensinya itu akan membentuk portal yang terbuka nah portal itu kalau bisa masuk ya masuk nah ternyata tadi salah gua juga sebenarnya dari mas ya mbak jen saya minta maaf lupa saya lupa berdoa tadi di awal lupa kulau nuun sama tempat-tempat sini yang menghuninya gitu untuknya dia kooperatif dan dia nggak terlalu jahat nggak jahat sih nggak jahat cuman warning aja gitu lu bilang bilang dong kalau ngomong kayak gini gitu berarti nah terus karena dia juga energinya kurang gitu karena kurang jadi sebenarnya dia tuh care gitu di hold dulu portalnya jantung kebuka nih portalnya gitu karena nih kita buka portal juga jauh men ke Korea jauhannya banyak yang harus dilewati Iya jadi energinya harus dikuatin dulu mungkin next lah kita akan coba lagi ada ini eksperimen seperti bukan pertama teman-teman gua pernah coba sama teman-teman yang lain dulu sempat dan itu yang gua lupa gua lupa klonu nuhun lupa izin gitu lupa juga iya 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 lupa gue main main buka-buka aja kan katanya kalau misalnya lebih bilang kan bisa bantu kayak gitu Oh iya iya sorry 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 maaf ya ngapain gua kan Oke santai nggak mati-mati lagi dong lampunya iya siap hahaha jadi mati lampunya ya oke dreamers ya namanya untuk astral projection guadon atau eksperimen ini hari ini episode pertama ini terbilang gagal gagalnya karena gue yang salah hahaha gue nggak kunun tapi ada experience baru nih yang mbak Jen rasain coba ceritain nih gimana rasanya nih rasanya nih gimana ya awalnya itu kalau misalnya kayak emang kayak hipnotis gitu sih cuman bedanya itu kalau misalkan hipnotis kan ya udah cuman kayak gelap gitu kan terus emang tenang nah ini awalnya itu mungkin kayak masih kayak belum fokus gitu kan ya belum fokus terus kayak masih ada noise noise itu kan kok soalnya kan kayak hening ini kayak terus kayak suara mungkin ya dari depan jauh pakai kedengeran jelas kan ya kedengeran gitu terus habis itu pas yang kak Reza udah coba kayak lebih tekan lebih kenceng itu tuh kayak udah berasa lebih tenang gitu kayak badan badanku tuh relax nah pas mau disuruh cari titiknya itu tuh kayak masih masih gimana ya masih blur gitu loh oke kayak ada nggak ada nggak maksudnya kan juga takutnya itu titiknya atau bukan cuman pas aku fokusin gitu bukan gitu kayak masih bukan bener-bener titik yang satu gitu terus dia jalan gitu enggak bener-bener kayak masih abstrak gitu terus pas udah ditekan kayak udah mulai tenang mulai tenang tuh mulai tenang bisa relax kayak yaudah kayak jalan aja cuman emang tiba-tiba ada tuh titik apa namanya merah cuman tuh kayak masih 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 kecil masih kecil cuman kan ke Reza bilang coba bisa disamperin maksudnya udah ngikutin aja ngikutin ngikutin itu makin gede dan itu kayak bola mata bener-bener serius guys enggak serius ini ini itu jelas banget merahnya masalahnya tuh cobain deh enggak enggak dicobain deh ya dreamers ya kalau yang penasaran maksudnya yang bilang ini ah masa sih itu halusinasi enggak guys ini beneran itu merah maksudnya ya bener-bener aku tuh ngeliat ya aduh ini merah cuy gitu cuman kan aku pikir itu apa gitu ya itu jalan yang mungkin pintunya atau apanya cuman kenapa kayak mata cuman emang nggak kelihatan kayak sinar yang gitu loh cuman masih samar-samar gitu terus habis itu aduh Kak ini ini merah nih kayak kayaknya mata nih terus ya iya makin gede Oh ya udah ya balik ya gitu ya ya gitu dreamers itu pengalaman pertama ya untuk jen ya dan emas berita apakah perlu digambarkan sosok itu aslinya mungkin mau lihat mungkin nanti gue gambarinnya setelah ini nanti mungkin bisa di share di Twitter Instagram atau sebabnya kita akan share ya mungkin itu cuman kelihatan matanya doang tapi itu asli dan tadi Bacen sempat bilang bukan halusinasi nah ini bagaimana membedakan halusinasi terlihatan yang gua tahu yang gua paham adalah ketika lu halusinasi lu ada informasi sebelumnya dalam benakku pikiran lu tentang hal yang lu lihat nah kalau tadi Bacen gua enggak yang naruh sugesti kita nggak liatin soal dua mata merah itu yang mau nongol enggak sama sekali itu tiba-tiba nongol itu penglihatan bedanya itu kalau halusinasi kita ada informasi sebelumnya entah nonton baca berita atau segala macem lalu suatu ketika muncul itu halusinasi ya dominan tapi kalau kita nggak ada informasi apapun tentang hal apapun atau sosok apapun dan kita tiba-tiba menglihat itu penglihatan itu bedanya teman-teman Oh gitu dreamers itu penglihatan ya karena bener ya ini tuh kayak ini baru pertama kali juga ya karya saya terus maksudnya kayak dari awal tuh cuman bilang titik putih titik putih ya udah fokusnya titik putih terus yang keluar merah dua kayak bola mata gitu terus habis itu enggak gitu maksudnya nggak pernah ngomongin kayak gini di awal-awal gitu terus tiba-tiba emang ternyata itu penuh ada iya iya aduh kedip-kedip lagi apa karena tadi kita lupa saya lupa berdoa dulu teman-teman untuk hal seperti memang berdoa itu udah di reminder yang kedap-kedip itu ya iya mungkin ya iya berdoa reminder dan gua kayaknya lu kok nggak peka-peka sih ya gitu kayak gitu deh nggak peka nggak peka sih lu gitu makanya mungkin aku jadi kena ya tapi tentunya dia-dia sih nggak jahatnya wise cuman reminder aja gitu jadi untuk eksperimen kali ini ya apa gue dan Astra projection eksperimennya gagal tapi aman kok aku nggak akan apa-apa nah begitu saya ya jadi konsepnya dengan takut mungkin Dreamers nanti ada yang Oh gua itu setlingon kali itu Cirejo datangnya ke sini kita akan coba mau kemana gua kirim ya ini konsepnya adalah konsep penyatuan frekuensi teman-teman ya kalau Astra projection itu sebenarnya semua manusia bisa pelajarin bisa ada yang alami dilakukan sendiri dan ini gua konsepnya ini bisa jadi ini adalah hak gua doang mungkin yang melakukan hari ini di eksperimen gua gaiden jadi kalau ada apapun yang bisa berbahaya gua akan tarik kembali dia asal apa menurut karena kata gua jangan badan deh nanti hilang kalian guys Iya nanti selesai ini adri mas kita akan masuk ke kesimpulan di masyarakat dan Jen ada badan yang desain apa beda nggak ini ini aman aman ya Jadi kalau misalkan emang ada yang mau nyoba ya silahkan kalau misalnya ada yang rasain lo bilang aja ya gue netalisin nanti abis ini terus enggak ya aman ya Oke dari mas nanti tetap disini untuk kesimpulan tentang sungai Han